Halo, Kumaha Damang. Saatnya ada menyimak berita Bandung bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Belasan warung milik warga rusak saat helikopter milik TNI AD hendak mendarat di lapangan Taruna, Cijulang, Pangandara. Keluarga di Taman Sari Kota Tasik Malaya terpaksa menggunakan air yang tercemar rembesan kolam air kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Di tengah tinggi-tingginya harga cabai, petani cabai di Sumedang malah mengalami gagal panen. Video amatir warga menunjukkan kerusakan belasan warung milik warga akibat sebuah helikopter yang hendak mendarat di lapangan Taruna, Cijulang, Pangandaran, viral di media sosial. Belakangan diketahui helikopter tersebut milik TNI Angkatan Darat yang tengah melakukan uji coba pendaratan sehari sebelum kedatangan kepala staf TNI Angkatan Darat yang paru. Rekaman video warga ini menunjukkan sebuah helikopter bel milik TNI Angkatan Darat yang hendak melakukan uji coba pendaratan Sabtu-Siyang pekan lalu tanggal 4 November 2023. Namun belum sempat mendarat, kerasnya terpaan angin dari putaran baling-baling helikopter justru memporak perandakan atap warung milik warga yang berada di tepi lapangan Taruna, Cijulang, Pangandaran. Awalnya warga kaget namun gembira karena ada helikopter yang hendak mendarat. Namun kegirangan warga kemudian berubah menjadi rasa takut dan teriakan histeris karena hendusan angin dari putaran baling-baling helikopter yang sangat kencang. Akibatnya atap bangunan warung lepas dan terlempar ke jalan raya Cijulang hingga menutup badan jalan. Padang dagangan warga pun ikut berserakan. Heli nanama, ya mana tiba-tiba weng gitu, duka teterang hari api sebagai masyarakat, teterang berdaya helik, kata di, kok ayah helik gitu, ayah helik purut. Berarti menadakan. Berarti posisi ibu dagang masih. Aduh, ya. Habi atauwe, ngali heli biasa masuk bangunan. Habi kata, kan. Harusnya, habi nih ngali gitu. Tapi kok ini naga lama, apa-apa ini? Nah, karena lapang-angai pernah ngali heli, jadi ngalapun. Menurut Kodim 0625 Pangandaran, helikopter TNI Angkatan Darat tersebut hari Sabtu melakukan uji coba pendaratan untuk mempersiapkan kunjungan Jenderal Agus Subianto, Kepala Staff TNI Angkatan Darat yang baru, keesokan harinya. Jenderal Agus Subianto berasal dari Cijulang, hari Minggu berkunjung ke kampung halamannya setelah dilantik sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat yang baru. Sedang warga pemilik 13 warung yang rusak telah mendapatkan ganti kerugian akibat kerusakan yang terjadi. Eko Setia Budi melaporkan dari Pangandaran. Korban keracunan miras oplosan di Kota Banjar masih dirawat di rumah sakit hingga rumah. Diduga, kasus yang menelan korban hingga tiga orang tewas itu karena campuran miras oplosan berupa alkohol 75% dan minuman berenergi. Korban keracunan minuman keras oplosan di Kota Banjar masih dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Kondisi korban yang tak sadarkan diri hingga lemas dan sesak nafas membuat para korban harus mendapatkan penanganan medis. Ketua RW2 Desa Karya Mukti Kecamatan Pataruman mengatakan tidak semua korban dirawat di rumah sakit atau puskesmas. Sebagian memilih dirawat di rumah dengan pengobatan tradisional. Diketahui total korban miras oplosan dalam hajatan pernikahan itu berjumlah 15 orang, yang mana tiga di antaranya meninggal dunia. Totalnya kurang lebih 15. Itu mereka lagi ngapain juga? Menurut informasi dia habis minuman keras pada saat di acara hajatan pada hari Kamis. Oplosan? Kemungkinan iya. Kemungkinan iya. Tapi mereka kondisinya yang lain Pak? Yang lain ada yang di rumah, pengobatan di rumah, dengan secara tradisional air logan, air kelapa dan susu. Tapi kondisinya gimana Pak informasinya? Kondisinya sekarang agak membaik. Sampai saat ini ada tiga korban yang dirawat di rumah sakit umum daerah kota Banjar. Sebelumnya mereka sempat dirawat puskesmas tetapi dirujuk karena kondisinya menurun. Mereka adalah Enceng, Dede, dan Tio. Setelah menjalani observasi di UGD, para pasien akan dipindahkan ke ruang perawatan. Kerabat korban mengatakan kondisi ketiganya mulai membaik. Sekarang di sini tiga orang. Tiga orang. Siapa saja Pak? Enceng, Bapak Enceng, Bapak Dede Danit, Patriot. Kalau Pak Enceng sudah ke ruang perawatan ya Pak? Sudah. Kalau yang dua ini masih di... Masih menunggu. Masih menunggu ya. Tapi kondisi ketiganya sepertinya apa Pak? Ya sekarang sih kalau yang dua itu biasa-biasa aja. Sudah diajak ngobrol sudah? Itu mah normal, normal. Diajak bicara juga biasa. Minum, makan, oke lah malah. Polres Kota Banjar belum memeriksa para korban Pesta Miras Oplosan. Dugaan awal yang menyebabkan 15 orang jadi korban Pesta Miras karena campurannya yang terdiri dari alkohol 75% dan minuman berenergi. Eko Stiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Sementara itu Polres Banjar belum menetapkan tersangka dalam kasus Miras Oplosan yang menewaskan tiga orang. Pihaknya masih menunggu hasil laboratorium Miras Oplosan itu. Proses penyelidikan kasus Miras Oplosan masih berjalan. Polisi memanggil beberapa saksi termasuk pihak yang menyediakan miras serta pihak yang meracik miras. Namun polisi belum menentukan tersangka dalam kasus ini karena masih menunggu hasil otopsi penyebab kematian korban dan hasil laboratorium dari kandungan Miras Oplosan. Tiga orang tewas karena menenggak Miras Oplosan saat hajatan pernikahan sementara 12 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit, puskesmas, dan rumah. Kemarin sudah kita ambil keterangan karena dia yang membawa minuman tersebut. Kemudian satu lagi ini masih kita cari asal dari minuman tersebut. Kemudian langkah lanjutnya, Kores Banjar juga ini akan mengirimkan sampel kepada lapor untuk diteliti kandungan apa saja yang bisa menyebabkan matinya orang. Nah ini kita sedang menunggu perkembangan yang berlanjut. Sampai saat ini kita masih melakukan proses penyelidikan dari dulu sampai menunggu bukti-bukti kuat. Hujan deras yang melanda kota Bogor Sabtu sore mengakibatkan bahu jalan raya tajur longsor. Selain nyaris menimpa dua rumah, lalu lintas menuju Bogor juga macet karena sebagian jalan ditutup. Sebagian jalan raya tajur kelurahan Muara Sari kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor tak bisa dilewati minggu pagi. Hal ini karena sisi bahu mengalami longsor usai hujan deras dengan intensitas tinggi pada Sabtu sore lalu. Selain itu, longsor tebing setinggi 25 meter dan lebar 15 meter yang menahan bahu jalan juga nyaris menimpa dua bangunan yang berada di area tersebut. air dari sana kan masuk ke sini. Nah ke sini kan ada buangan lain. Airnya setelah ini ke depan masuk dan kita. Oh, enam. Kosong. Sebabnya itu air dari air. Dari apa tuang? Air hujan. Terus begitu kita setengah tujuh pada lari. Ini kan tanah ini masuk ke sini. Bukan ke sini masuk. Udah-udah akhirnya ngobrol-ngobrol dengan warga. Sumpah sini semua. Ya udah. Bukan apa ya? Pak, ini yang kena rumah siapa aja, Pak? Oh, ini rumah anak-anak yang paman. Apa-apa paman. Ada berapa rumah yang kena, Pak? Penutupan dua. Penutupan sebagian jalan menyebabkan arus lalu lintas dari arah puncak kota Bogor menjadi tersendat. Kini petugas PUPR tengah meninjau lokasi longsor untuk perbaikan tebing penyanggah jalan. Dampak dari longsoran sekitar Rupa Badak. Penyaknya sekitaran jalur Rupa Badak Meriah karena ada diturukan, sopuk tangan ini juga di satu jalur. Timur, untuk itu, petugas dan disempatnya dari BPPD di raya PUPR Pusat sama di sungguh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini untuk penanganan awal petugas bersama warga meng-evakuasi material longsor yang menimpa rumah mereka. Perbaikan akan dilakukan usai asesmen Dinas PUPR Jabar dan Pusat mengingat lokasi terdampak adalah jalan nasional. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kemunculan ular jenis sanca yang bergelantungan di pohon membuat warga desa Mundu pesisir kecamatan Mundu, Cerebon, Geger. Warga berhasil menangkap ular dan langsung mengamankannya dalam karu. Menggunakan bambu panjang, sejumlah warga berupaya menangkap ular sanca kembang yang berada di atas pohon. Kemunculan ular sepanjang 4 meter yang terjadi pada minggu siang itu membuat warga desa Mundu pesisir kecamatan Mundu, Cerebon, Geger. Meski sudah menggunakan bambu, ular tersebut enggan turun dan terus melilit dahan pohon mangga. Setelah satu jam, warga berhasil menurunkan ular tersebut dengan cara mematahkan dahan pohon tempat ular tersebut berada. Ular pun langsung dimasukkan ke dalam karung agar tidak melukai warga. Awalnya, ular ditemukan saat pemilik pohon curiga dengan batang pohon mangga miliknya yang bergerak. Diduga, ular berasal dari sawah. Usai dievakuasi, ular tersebut kemudian akan diserahkan warga ke BKSDA Kabupaten Cerebon. Maruli Habibi melaporkan dari Cerebon.